Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Menjelang debat tersebut calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pernowo diprediksi bakal banyak menyerang Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Kairul Umum pada Sabtu 6 Januari 2024. Menurut Kairul Umum, strategi tersebut sangat mungkin digunakan Anies dan Ganjar untuk menaikkan angka elektabilitas. Mengingat angka elektabilitas keduanya masih kalah dari pasangan Prabowo Gibran Raka, Buming Raka. Diketahui debat ketiga yang dikhususkan untuk Capres ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Dengan tema tersebut, Umum memprediksi bahwa Anies dan Ganjar akan melancarkan serangan dengan menyinggung problem pertahanan dan keamanan, yakni yang berkaitan langsung ke Prabowo sebagai Capres maupun Menteri Pertahanan. Seperti masalah netralitas dan independensi TNI-Polri yang belakangan ini turut dipertanyakan. Selain itu, turut mempertanyakan perihal akuntabilitas anggaran pertahanan hingga transparansi pengadaan alat utama sistem persenjataan. Meski demikian, Umum yakin bahwa Kubu Prabowo telah menyiapkan siasat untuk bertahan. Umum menilai langkah Prabowo yang menunda pembelian 12 jet tempur, The South Mirage 2005 bekas dari Qatar, diakini akan dijadikan sebagai salah satu strategi. Sementara terkait polemik anggaran pertahanan yang membengkak, Prabowo diprediksi akan menggunakan doktrin militer atau kesiapsiagaan negara untuk berperang. Terkini, Umum menilai sebagai satu-satunya Capres dari latar belakang militer yang kini menjabat Menteri Pertahanan pada debat ketiga bisa saja melampungkan Prabowo. Bahkan bisa jadi Prabowo justru dijatuhkan lantara mendapat serangan dari kedua lawannya. Mengingat terdapat sejumlah pernawirawan jenderal yang disinyalir tidak satu gerbong dengan Prabowo dan Ayah Gibran, yakni Presiden Jokowi Dodo. Mereka diantaranya ialah mantan Kepala Basarnas Marsikal Madia TNI Purnawirawan, Syawgi Alaidru Singga, mantan Menteri Agama Jenderal TNI Fahrul Razi. Sementara itu, di belakang Ganjar juga terdapat sejumlah tokoh penting di bidang pertahanan. Mereka ialah mantan Panglima TNI Jenderal Andi Kaporkalsa hingga mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Sebagai informasi, debat ketiga Pilpres akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada minggu 7 Januari mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kendati debat dikhususkan untuk Capres ketiga Jawa Pres turut dijatalkan hadir. Sementara itu, para akademisi dan pengamat politik berharap para Capres tetap berdiri pada substansi masing-masing saat debat ketiga. Mereka meminta para Capres tidak perlu bermain kimik politik yang tak mencerdaskan pemilih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.